5 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, 1441 Hijriah, penjual kue musiman masih sepi pembeli. Salah satu pedagang, Ira, menuturkan sepinya pembeli dikarenakan perayaan Hari Raya Idul Adha, tahun 2020 tidak meriah seperti sebelum-sebelumnya, akibat masih berlangsungnya masa pandemi COVID-19. Selain itu, dirinya menyebutkan, sampai saat ini omset dari penjualan hanya di kisaran 2 juta rupiah. Menurun jika dibandingkan Hari Raya Idul Adha tahun lalu, di mana omset penjualan bisa mencapai 10 juta rupiah. Terlalu banyak juga, kecuali Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kita sampai ratusan juta. Kalau ini sekitar semenyeluruh ini 40 juta. Pedagang musiman berharap pembeli kue lebaran untuk Hari Raya Idul Adha lebih meningkat, sehingga penghasilannya didapatkan para pedagang juga meningkat. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Cuprianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Cuprianto, TVRI Bangka Belitung, Pulau, 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 Pulau. selamat menikmati